Halo semuanya, jumpa lagi di Nebawan Channel Hari ini saya memasak sederhana, cepat tapi enak Yaitu kailan ayam suwir saus tiram Yuk langsung saja kita mulai masak Pertama ini siapkan dulu bahannya Saya ada satu ikat kailan atau sawi hijau ya Ini akan saya potong-potong Selanjutnya cuci bersih Lalu sisikan Selanjutnya saya siapkan bahan lainnya Di sini sudah ada ayam yang sudah saya rebus Lalu saya suwir ya Dan juga untuk bumbunya Hanya memakai 2 siung bawang putih yang saya iris tipis Selanjutnya ini akan saya sisikan terlebih dahulu Sekarang saya mau racik saus-sausnya ya Ini saya pakai 2 sendok makan saus tiram Selanjutnya saya tambahkan dengan 1 sendok makan minyak bawang ya Untuk resep minyak bawangnya sudah pernah saya share di video sebelumnya ya Selanjutnya ini akan saya tambahkan dengan sedikit air Kurang lebih 50 gram air Lalu aduk sampai tercampur rata Selanjutnya ini akan saya tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir ya Lalu aduk sebentar Dan sisikan Kita akan membuat untuk cairan pengentalnya Untuk cairan pengentalnya Di sini ada 1 sendok makan tepung maizena Saya larukan dengan 25 gram air ya Atau 25 mili air Lalu aduk ya Sampai tercampur rata Tidak ada endapan ya Selanjutnya langsung saja kita mulai memasaknya Pertama panaskan panci Lalu beli 1 sendok makan butter ya Atau teman-teman bisa pakai margarin Setelah butternya meleleh Lalu masukkan bawang putih Yang sudah dicop Sincang kasar Lalu aduk sampai wangi Dan bawang putihnya layu ya Jangan sampai gosong Selanjutnya Masukkan ayam yang sudah disuir ya Teman-teman Lalu aduk Kembali atau tumis Sampai semuanya tercampur rata Lalu ini akan saya tambahkan dengan air Kurang lebih 200 mili Setelah air masuk Jangan lupa untuk diaduk sebentar Dan kita tunggu sampai mendidih ya Nah setelah mendidih Dan tes rasa Jika sudah pas Rasanya Masukkan sawi hijaunya Atau kailan ya Setelah itu Aduk sebentar Sampai tercampur rata Dan tunggu dia sampai matang Setelah sayurannya ini matang Dan rasanya juga sudah enak Lalu tambahkan dengan cairan maizena Untuk tingkat kekentalannya Sesuaikan dengan selera teman-teman ya Ini menurut saya kekentalannya sudah pas Dan untuk rasanya Ini menurut saya sudah pas juga Jika teman-teman suka lebih kurih Tambahkan dengan kaldu ya Atau juga garam Nah setelah semuanya sudah matang Lalu matikan kompornya Dan Kailan ayam suir Saus tiram Siap disajikan Semoga Semoga menu hari ini bisa menginspirasi Menu harian teman-teman di rumah ya Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Selamat mencoba Sampai jumpa di video berikutnya